Siang, Adam dan juga Rahma betul sekali memang baru saja digelar Konfresi Pers di Mahkamah Agung terkait dengan penolakan peninjauan kembali yang diajukan oleh Baik Nuril yang juga sedang ramai diperbincangkan di masyarakat itu sendiri. Tadi Konfres dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan secara umum Konfres ini juga menjabarkan alasan penolakan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Baik Nuril. Namun tadi juga disampaikan oleh pihak Mahkamah Agung bahwa pihaknya ini menyadari betul jika putusan ini tentunya akan menimbulkan kontroversi dan juga pro-kontra di masyarakat. Namun Mahkamah Agung menolak jika diduga kalau Mahkamah Agung ini ada proses mengadministrasi terkait dengan putusan penolakan peninjauan kembali tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung juga kembali menyampaikan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Baik Nuril ini merupakan dakwaan tunggal yang terkait dengan pasal 27 ayat 1 jumto pasal 45 ayat 1 yang secara umum ini hanya memuat terkait dengan adanya penyebaran luas informasi yang diduga melanggar kesusilaan. Itu sendiri artinya ini tidak ada hal-hal terkait dengan dugaan pelecehan seksual ataupun lainnya. Sementara itu Mahkamah Agung juga kembali menyampaikan bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan dalam menilai masalah penerapan hukum dari putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi itu sendiri. Artinya Mahkamah Agung ini tidak memiliki kewenangan untuk kemudian memeriksa ataupun kemudian juga menilai dan juga menyusun kronologis fakta yang sebelumnya sudah diungkap selama persidangan itu sendiri berlangsung. Dan berikut adalah pernyataan dari juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsat. Sementara Adam dan juga Rahma ini kalau hal-hal terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sendiri kembali juga disampaikan oleh Mahkamah Agung bahwa ini adalah masalah lainnya lagi. Artinya ini terlepas dari kemudian peninjauan kembali yang kemudian diajukan oleh pihak kebaik nuril. Artinya tentang dugaan pelecehan seksual ini adalah kasus tersendiri yang harus diselesaikan secara tersendiri mulai dari penyelidikan kepolisian hingga kemudian nantinya akan diadili di persidangan itu sendiri. Dan untuk rencana pengajuan grasi ataupun amnesti yang akan dilakukan oleh pihak baik nuril ini Mahkamah Agung juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan. Namun kalau untuk grasi sendiri tadi disampaikan oleh Mahkamah Agung kalau nantinya ini Presiden juga tetap akan mendengarkan opini dari lembaganya sementara kalau untuk amnesti sendiri tidak berkaitan dengan Mahkamah Agung melainkan berkaitan dengan DPR itu sendiri. Tentunya kami akan terus mengupdate informasi tentang putusan ataupun peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak baik nuril itu sendiri. Sementara itu kembali ke Adam dan juga Rahma.